SEMENGIT MANFAAT Sebagai pribadi seorang muslimah tentunya tidak boleh merasa rendah diri maupun minder merasa bahwasannya ini bukan passion kami atau belajar itu bukan passion kami passion kami yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya tidak seperti itu tapi kalau kita melihat di para salafus soleh maka kita bisa mendapati sebagian dari mereka atau bahkan mereka pun juga belajar bahkan tidak jarang sebagian atau diantara mereka ada yang berhasil menjadi seorang alimah seorang ulama dari nisa ulama jadi ulama ulama dari kalangan wanita contoh mudahnya adalah ibu kita Aisyah radiyallahu anha yang mana beliau dijuluki dengan Afqahun Nisa wanita yang paling fakih kalau kita mencoba membuka-buka kitab fikih maka tidak jarang kita akan dapati ini adalah pendapat diantaranya pendapatnya Aisyah radiyallahu anha ini menunjukkan beliau memiliki peran yang besar dalam ilmu wabil khusus adalah ilmu fikih بتanggah kemudian memiliki peran-buka